Pada hari ini, karena tadi Pak Yusuf dikatakan bahwa hari Pak Yusuf sudah menjelaskan banyak hal, oleh karena itu mungkin yang akan kami sharing bersama adalah bagaimana hasil monitoring yang kami lakukan ke beberapa daerah. Tapi dia tidak, di mana dia punya bersakilnya baik dengan orang-orang itu, dia harus melarangkan perang. Sebetulnya inti utamanya kita melakukan kawasan hantar lompok ini seperti katakan Pak Yusuf itu adalah untuk membuat role model utamanya, karena kita lihat prevalensi lompok pada anak-anak. Ini anak 10 tahun sampai 18 tahun, tadi Pak Dirjen bukan menyatakan tentang anak usia 15 tahun sampai 19 tahun, ini lebih spesifik lagi 10 sampai 18, yang dikatakan harusnya kita turun 6,4, dari 7,2 menjadi 6,4, kita menganggai 8,8 persen. Dari hasil monitoring kami, pada tahun 2016, rencananya target kita adalah 20 persen, dan kita mencapai 21 persen, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendorong teman-teman di daerah. Tapi ini tentu terutama adalah daerah-daerah yang memang pionir, yang menjadi contoh, atau yang menjadi mereka-mereka yang pertama-tama membuat. Contohnya dari Bogor dan sebagainya. Yang berikutnya, tahun 2017, ini agak gerak, kita tertantik-tantik untuk mencapai 30 persen saja, sulit sekali. Kalau kita lihat lagi, ini hasil presentasi KTR, kita lihat yang paling bagus itu adalah Bali, DII, dan Jakarta. Kemudian baru di yang lainnya, bahkan NTT dan Jawa Tengah itu paling terakhir. Jawa Tengah paling terakhir. Jadi teman-teman semua, IAPBI dan juga jejaring yang ada di daerah, mari kita bersama-sama untuk mendampingi mereka, mendorong mereka, menyemangati mereka. Sehingga akhirnya bisa mencapai KTR yang kita harapkan. Kalau kita lihat lagi, hasil review yang di, dari kantor-kantor OPD, itu kita bisa lihat, yang paling komplain itu adalah Yogyakarta. Yang jelek itu, yang paling jelek itu adalah, Ini ada di bawah sini, ada dari Jawa Tengah dan sebagainya, ini termasuk di dalamnya. Jadi, ada beberapa bahkan, kita ke Papua Barat, kita datang ke sana, mereka malah bilang, di sini KTR, tapi tetap boleh merokok katanya. Apalagi kalau ke Satpo Bebe, begitu masuk, kita sudah seperti masuk sauna, karena asap rokoknya full. Jadi, itu yang harus, seperti yang digatakan Pak Bima tadi, tugas kita adalah menghayu-hayu. Kita harus menunjuk siapa orangnya, kemudian mengedukasi mereka, mungkin dari cara pelan, yang sopan, dan sebagainya, sampai kita bisa meningkat menjadi mempermalukan. Apalagi kalau misalnya kita bisa foto, masukkan media sosial, itu akan lebih kelihatan lagi. Jadi, apa yang kita harapkan, seperti yang tadi Pak Dirjen sudah mengharapkan kita semua, terutama advokasi sosialisasi ke daerah yang belum. Kami berterima kasih kepada teman-teman dari MTCC Yogyakarta, kemudian Surabaya, dari TCSJ Surabaya, kemudian juga teman-teman yang lain. Untuk bisa mendampingi. Kami juga kemarin sudah berbicara dengan Pak Tara, apakah ada kemungkinan dari Jember bisa membuat pelatihan untuk pembuatan CTR, kemudian mendampinginya. Kalau cuma pelatihan saja, itu enggak ada gunanya. Tapi kalau didatangi, setiap kali didatangi, tidak hanya dinas kesehatan, tetapi ke Biro Hukum, kemudian Sampol PP, yang datang ke situ, akhirnya lama-lama mereka juga risih, akhirnya mereka buat. Jadi memang kita harus dorong-dorong mereka untuk membuat. Kementerian Kesehatan punya biaya sedikit untuk dua provinsi untuk melakukan pelatihan, kemudian kan berat teman-teman dari YAMI punya dana untuk mendampingi. Artinya datang ke mereka untuk menghayuh-hayuh. Rencananya pertama di NTT, yang kedua di Sumatera Utara, karena memang Sumatera Utara ini memang paling sedikit sekali jumlah KTN-nya. Kalau Jawa Tengah sudah mulai digarap oleh MTCC Yogyakarta dan juga MTCC Manggelang. Jadi saya berharap banyak Jawa Tengah yang paling sedikit adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, NTT. Jadi kalau ketiga itu bisa kita tangani sekarang, mungkin jumlahnya akan meningkat banyak. Terus terang, dari tahun 2015 ke 2017, peningkatannya itu tajam sekali. Terutama karena teman-teman semua bergerak membantu. Kalau Kementerian Kesehatan saja tidak ada apa-apanya. Kami tidak punya tenaga, kami tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi dengan bantuan teman-teman di YAMI, pejuang TISI semuanya, kita berhasil. Jadi untuk itu, terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah membantu kami semua, terutama Bu Umpi, ini yang dari MTCC Yogyakarta. Terima kasih. Dan bahkan kami besok akan melakukan pelatihan kepada desa di Kebumen. Jadi kita akan membuat peraturan desa di Kebumen. Mudah-mudahan ini juga bisa mendorong akhirnya masyarakat itu terlihat bahwa yang ada kebijakan jangan hanya kita tanan pemerintah kapal dan kota, tapi turun sampai ke desa. Kalau desa, biasanya kalau ada peraturan itu, biasanya bukan cuma peraturan. Biasanya dalam bentuk komitmen. Jadi untuk itu kami harapkan teman-teman yang lain bisa mendorong untuk bekerja untuk ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa kembali lagi, kami punya quick line. Tolong Bapak-Ibu sekalian, kalau ada keluarga, ada teman yang merokok, mungkin bisa disampaikan bahwa ada quick line yang bisa mendampingi konseling dalam mereka berhenti merokok. Kalau tidak kita yang memberitahukan, menginformasikan kepada semua orang, tentu siapa lagi. Kalau tidak sekarang kita lakukan kapan lagi, kalau tidak di tempat Bapak-Ibu, di mana lagi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak-Ibu, kami sampaikan kembali ke politik. Terima kasih Bapak-Ibu Sandra yang sudah sedia untuk memperkendek presentasinya. Dan juga pada kesempatan ini, sekali lagi aplaus untuk para pembicaraan dan juga para kesempatannya. Kita masih punya waktu 25 menit untuk tanya jawab. Dan ini tadi Pak Bima sudah bisik-bisik, saya mengejar pesawat. Jadi mungkin pertanyaan pertama, pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Bima bisa ngacung dulu. Atau lihat Bapak yang di belakang. Satu, dua, Ibu yang di sebelah, yang di belakang. Dan tiga, yang di depannya. Empatnya di sana. Baik, mungkin empat dulu. Silahkan. Pertanyaannya mohon singkat, to the point. Kita selalu menghargai waktu yang singkat ini. Baik, Ibu Bima, terima kasih. Pada Bapak Bima, ya. Sangat bangga juga bagi saya. Sebagai seorang pemimpin pemuda. Yang bisa mempertahankan atau untuk mengendalikan rohko ini. Yang pertama pertanyaan kami, Bapak. Bagaimana kabinemen Bobor? Kalau seandainya berganti wali kota ini. Kalau Bapak wali kota, alhamdulillah akan jauh lebih bagus. Seandainya nanti berganti, ini bagaimana komitmen masyarakat. Kenapa? Karena di beberapa daerah yang sebelumnya bagus. Tapi begitu terjadi pergantian, maka ini hilang KTR-nya. Yang kedua, bagaimana mengukur keberhasilan Pak? Apakah di Bobor sudah pernah tidak dilakukan kembali sufi tentang rohko ini? Apakah tingkat anak-anak? Apakah ada pemerangan? Dan sebagainya. Kemudian, dia kiat Bapak. Karena biasanya yang merokok itu Bapak-Bapak yang lebih tua dari Bapak. Nah, ini biasanya tidak sulit untuk mempengaruhi, tapi ternyata Bapak besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya, ibu yang beri belakang. Jangan lupa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Sebayang dari Universitas Air Langga di Banyuwangi. Bapak-kami sudah pernah, Pak Bimak, kami pernah melakukan penelitian, menanyakan kepada pemilik warung mengenai display band. Apakah mereka setuju atau tidak? Mengenai apa itu? Display band. Ternyata kami temukan itu sebetulnya hanya sedikit di bawah 50 persen yang setuju. Jadi, karena memang masih baru. Dan mereka tidak tahu sama sekali. Yang mereka sampaikan adalah bahwa semua orang menuruti peraturan yang sama. Mereka sebetulnya tidak sama. Nah, kemudian kami berdiskusi dengan beberapa pihak dari bagian umum pemda dan dari dinas kesehatan yang menjadi kesulitan buat mereka untuk pelarangan display di warung adalah PP109 tidak menyatakan bahwa pemda punya hak untuk menatur display di dalam warung. Kami hanya yang di luar, di luar, apa namanya, outdoor ke bagi advertising begitu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kiat-kiatnya di Bogor ini? Apakah pernah diguga atau apa yang dilakukan supaya kami yang di daerah juga bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Saya Fajar dari Stikas Indramayu. Saya mahasiswa di sini. Pertanyaan saya kepada Bapak Budi, bagaimana permasalahan kesehatan di daerah Bogor untuk sekarang? Apakah menaik? Apakah menurun? Atau bagaimana? Dan pertanyaan kedua, penanggakan masalah KTR atau sidak di tempat itu oleh siapa saja ya? Soalnya kami dari daerah Indramayu, yang pesisir, kita masih bingung itu siapa saja yang menyidaknya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang diunjung belakang di sebelah saya. Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Abdillah dari Dinasi Sehatan Kabupaten Umaja. Yang saya tanyakan dari kedua materi dari kota Bogor dan kota Medan, apakah ada penelitian atau gambaran atau kajian yang menyuguhkan bahwa angka perokot pemula di kota Medan dan kota Bogor itu ada penurunan pada saat penerapan KTR dan sebelum adanya KTR. Karena salah satu esensi dari penerapan KTR adalah mengurangi atau menurunkan angka atau busial WI berokok. Terima kasih. Buat Pak Bima atau bukan? Tanya, ya silahkan. Satu lagi ya. Di sini. Terima kasih. Saya, Sandu Siyoto, keberan di ITKMI, di Sikjen. Kemudian yang pertama pada pesan juga. Mungkin sekaligus informasi, kalau hari ini deklarasi masih 25, perubahan gigi akan di-follow-upi semua total anggota ITKMI akan deklarasi terhadap KTR. Nanti hasil laporannya akan menegas. Itu laporannya yang pertama. Kemudian yang kedua ini usulat. Jadi usulat, sama lagi kepada pesanjara, saya berharap role model, sukses story daripada yang turun mata. Wali kota Bogor yang luar biasa ini bisa disebarkan, bisa diviralkan. Bahwasannya persepsi kalau membebaskan daripada ikan atau terjenokan sebuah kota itu tidak akan merunkan daripada PAD. Mungkin ini menjadi role model yang diserikan, jika nanti ada pemahaman yang sama. Kesamaan frekuensi dari Sabang sampai Marauke, busuknya daripada pemangku minyak CK Kewati Wali Kota. Yang ketiga, Busandra lagi. Busandra, besar harapan. Jadi saya ngomong dengan Pak Ketut, tutur-tutur yang dari Bali. Mungkin kita selama ini belum pernah bertemu. Di saat pada kita juga menghidarkan kegiatan semacam ini, di lain pihak mungkin asosiasi pengusaha rokok juga menghidarkan acara semacam ini. untuk berperang strategi. Mungkin suatu saat akan lebih tinggal. Ada satu forum mungkin meskipun itu terbatas. Pengusaha-pengusaha rokok itu pada waktu wacara, Depkes bisa masuk memberikan sisi-sisi humanis. Mudah-mudahan diberikan contoh-contoh yang terkait dengan dampak rokok, akan mampu menurunkan spirit untuk mengendalikan pada rokok. Kita berjuang 40% menuju ke 80% untuk perubuh larangan merokok. Mereka berusaha untuk berjik. Nah, ini harus dipertemukan. Mungkin salah satunya sisi humanis itu disentuh dengan acara-acara yang mungkin di satu poro. Memang sulit, tapi saya yakin tidak terjadi. Tanya-tanya sudah terjadi terima. Baik, kami persilahkan. Mungkin kepada para bicara, Pak. Bagaimana kalau walaikota berganti? Ya, doakan supaya tidak berganti, Pak. Saya belajar juga dari banyak daerah. Pergantian kepala daerah itu betul-betul bisa mengubah arah daerah. Karena itu, menyadari itu, saya merasa berkewajiban untuk menjaga itu dengan memastikan perangkat hukum legal itu kuat. Ya, perda tadi. Ya, mengubah perda kan juga tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Bukan hanya wali kota, tapi juga ada warga, stakeholders, DPRD, dan sebagainya. Ini kan perda ini adalah pengaman paling utama di sini. Jadi satu aspek legal, yang kedua aspek sosial dan kultural. Ketika kami giat pelapangan, tujuannya adalah memperkuat aspek sosial dan kultural tadi. Jadi ketika berganti kepala daerah, belum bisa macam-macam kepadar itu. Kalau tidak semasa dengan saya, tidak karena ada perdanya. Jadi aspek legal, dan ada di lapangan itu secara sosial dan kultural, banyak orang-orang galak yang ikut mengawal itu. Plus media masyarakat. Jadi kita pegang juga media masyarakat lokal, terutama. Teman-teman media masyarakat lokal juga sangat mendukung. Jadi ketika ada angin-angin agak berubah perda, boleh dihajar duluan sama media masyarakat. Kira-kira yang satu masalah kalau kita lakukan di luar, media masyarakat itu sangat mendukung. Kemudian untuk mengkaji, penawaran asesmen, ya itu tadi Pak Survei. Survei dilakukan oleh kami, oleh Mbak Peda, kita lakukan survei juga. Indes kepuasan publik itu, termasuk di situnya tentang instrumen tentang KTR, dan juga oleh teman-teman notisi yang kemarin kan, baru itu ada tingkat kepatuhan dan lain-lain. Saya kira itu menjadi acuan kita. Dan menambah pedenya kita, di tangga angkat tadi kan, membuat kita semakin yakin bahwa we are on the right track, Pak. Kemudian untuk di Wahun, Bapak Ibu, betul, di Warung itu lebih berat tantangannya. Caranya bagaimana, ya itu secara bertahap kami melakukan edukasi kepada staff trantip, jadi di Kecamatan dan di Keloran itu kan ada staff trantipnya. Nah trantip inilah yang melakukan pembinaan. Trantip ini rutin kita perbuat, kemudian trantip ini bergelik terus melakukan pembinaan-pembinaan, secara bertahap untuk itu. Ya saya harus akui bahwa di warung-warung tradisional itulah tantangan terbesar kita. untuk aspek undang-undang memang, ya ini agak advance ya, saya tadinya mau masukkan ini juga, tapi tidak apa-apa, kita saya simpul sedikit. Di peraturan pemerintah itu memang ada pasal yang menurut saya mencurigakan, sangat mencurigakan. Rautan pemerintah pasal 109 2012 itu. Ini bunyinya begini, larangan menjual, mengiklankan, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR. Agak aneh nih. Agak aneh. Jadi redaksinya membingungkan. Saya curiga ini ketika pembuatan juga ada apa-apa di sini. Nah tapi celahnya Bapak Ibu, kira-kira begini. Di pasal 34-nya ada bunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai iklan produk tembakau di media luar ruang diatur oleh pemerintah daerah. Jadi sebetulnya ada domain, ada ruang yang bisa memperkuat itu secara teknis. Tetapi manakala pertentangan itu keras, saya kira disinilah perlunya resik warna dari kita semua. Ya saya harus jujur bahwa tadi saya bercerita sedikit, tekanan itu bukan tidak ada. Saya dilobi, didekati, dibujuk oleh perusahaan-perusahaan rokok besar. Akhirnya gitu aja. Satu lah, satu saya gak mau sebutkan namanya, tapi begitu gigi sekali. Menembus dari semua penjuru angin. Masuk ke sahabat-sahabat saya, masyarakat keluarga, segala macam. Kadang-kadang kalau saya ada acara, tiba-tiba udah nongol di pintu, segala macam itu. Bilangnya sih mau ajak diskusi, tapi saya udah tahu arahnya. Artinya apa Bapak Ibu sekelat? Menurut saya ini good sign. Kita lihat di perspektif yang optimis dan positif, artinya yang pasti penjualannya turun. Nah, kedua mereka kalah kabut. Ya itu yang kita cari sebetulnya. Tinggal bagaimana kita memperkuat barisan, tidak saja dari aspek legalnya, tetapi juga aspek sosial, terutama opini publik yang penting. Supaya ruang-ruang gerak mereka itu, mereka gak bisa dan gak berani untuk bercet terbuka, makanya lebih-lebih rahasia saja. Kemudian, tadi pertanyaan terakhir tentang angka, nah, kalau jumlah perokok, saya terus terang gak ada datanya, ya tapi itu saja. Beberapa kali, saya didatangi juga oleh, apa namanya, saya lupa ya, asosiasi perokok atau apalah gitu. asosiasi perokok, apa ya, retail, retail itu loh, yang retail itu tadi. Nah, ya itu goyang, betul-betul goyang gitu, mereka yang merasakan. Nah, selalu berdalih bahwa, perekonomian usaha, tapi, logikanya sama dengan logika PAD tadi. Selalu ada jalan lain. Bapak-Ibu saya menutup 3 diskotik di Kota Buba. 3 diskotik, saya bilang, ini bukan Kota Buba, kalau anda mau bisnis, silahkan, tapi yang lain, karaoke boleh gak Pak? Boleh, tapi karaoke sehat. Pintunya harus kaca, transparan, gitu-gitu ya. Jadi, akhirnya dia mengikuti juga. Bapak-Ibu saya terinspirasi dari Banyuwangi. Banyuwangi begitu. Tempat karaoke-nya ada yang Banyuwangi? Karochenya, jauh lah. Jadi, titik-titik yang bisa mengancam rumah tangga. Tadi lagi ngomong apa itu tadi? Oh iya, jadi kalau soal angka saya gak ada, tapi kalau melihat dari lapangan, harusnya sih ada dampaknya, angka-angka kita lakukan itu untuk mengurangi itu. Dan, yang paling penting Bapak-Ibu, kita jangan terlalu habis-habisan juga, di aspek yang ini, represifnya, tetapi ini penting sekali. Preemptive, preventive, promotive itu penting sekali. kita bangun tren baru di kalangan anak-anak. Itu saya habis-habis itu membangun tren olahraga, senam, sehat, lari itu. Jadi, saya minta dinas pendidikan untuk secara rutin, saya kumpulin guru-guru olahraga. Saya bilang, saya mau setiap minggu, saya lihat anak-anak lari. kemudian buat secara reguler, dibuat kompetisinya dan sebagainya. Jadi, jadi tren positif itu, hidup sehat itu. Jadi, lama-lama orang merokok itu jadi orang aneh. Jadi, semuanya lah, Bapak-Ibu kita gempur, mulai dari preventifnya, sampai di ujung, sampai repasinya. saya kira itu orang kalian. Terima kasih. Mudah-mudahan berhubungan. Baik, terima kasih. untuk jawabannya wali kotak. Minimal kami yang berhubungan. Kami yang berhubungan. Baik, untuk laporan, kami terima kasih. Kami akan menantikan laporan-laporan dari teman-teman yang ini. Kemudian, role model dari Bapak, sebetulnya kita sudah memakai. Bahkan, Pak Bima ini, kita sudah geret-geret kemana-mana. Jadi, sudah ke kabupaten-kabupaten lain, termasuk juga Pak Hasto. Itu yang mungkin salah satu adalah kekuatan kita untuk mengajak teman-teman yang lain, artinya kabupaten kota yang lain, untuk ikut serta. salah satunya adalah kita di Jawa Tengah, kemarin Pak Hasto sudah mengelilingi sekitar 10 kabupaten kota untuk meminta agar mereka membuat perda, perbuk, dan sebagainya. Dan juga implementasinya. karena Pak Bima lagi cuti saja, kita tidak bisa geret-geret. Jadi, terpaksa untuk sementara tidak boleh digeret dulu, sampai bulan Juni ya Pak. Sampai bulan Juni. Jadi, teman-teman, bulan Juli, kalau misalnya ada yang butuh menggeret Pak Bima, sudah bisa kita geret. kalau untuk bersama asosiasi rokok, memang untuk sementara, kami ada peraturan Menteri Kesehatan untuk yang membatasi kami untuk bergabung dengan asosiasi rokok lebih lanjut. Kalaupun kita ketemu asosiasi rokok adalah pada saat memang betul-betul harus dan dibutuhkan. Seperti contohnya sosialisasi PHW Kemawanan. Perubahan gambar itu kami sudah bertemu dengan, kalau tidak salah, sudah bertemu hampir 700 pabrik rokok, putusan dari pabrik rokok. Seperti biasa, mereka akan menolak dan sebagainya, tapi sesuai dengan ketentuan bahwa itu adalah kewajiban dari pemerintah menetapkan peraturan, jadi mereka terpaksa jawab, walaupun bahkan di satu pertemuan saya dikasih apa itu namanya puisi. Puisi katanya pemerintah mematikan mereka. Tapi memang di satu sisi lama-lama memang akan menurun karena memang itu yang kita harapkan. Jadi untuk sementara untuk mereka memang agak sulit, mereka pada prinsipnya sudah tawar. Penelitian mereka sudah banyak. Karena itu pada prinsipnya kita sudah melakukan itu semua. terima kasih. Jadi kalau untuk asosiasi, saya kira tidak terlalu penting Pak untuk sosialisasi humanitarian itu karena mereka sudah punya banyak penelitian yang mengkontar penelitian kita. Jadi sebelum dia mengkontar, tentu dia mempelajari penelitian kita semua. Jadi, tidak usah takut kita semua kalau ini demi kebaikan, kita pasti punya jalan yang mahal puasa akan memberikan jalan. Terima kasih. Ini karena waktunya yang sudah sangat terbatas dan sepertinya memang sudah habis. Jadi, pertanyaannya hanya satu putaran saja. Tapi mungkin sebelum saya mengakhiri, mungkin ada dari Pak Saiful pun Pak Agus yang ingin disampaikan. Kami bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Adakah efek dari adanya KPR tersebut menurut masyarakat yang merokok di Kota Medan? Tidaknya secara langsung tidak ada. Tapi secara nyata yang saya lihat bahwa di antor wali kota, di gedung DPR yang dulunya saya masih kepala bahpeda bahwa di ruang DPR itu sambil sidang itu merokok. itu rapatnya itu asal-satnya itu tidak akan berkabat. Sekarang sesudah kantor DPR itu dihentapkan kerjaan DPR jadi tidak ada lagi orang merokok di kantor wali kota kebetulan wali kotanya dan wakil wali kota tidak merokok. Tidak ada rapat di kantor wali kota yang merokok. Rapat apapun tidak ada lagi. Kamu apapun tidak ada yang merokok. Jadi itu secara nyata peredaran rokok di kota menurun terus itu saja yang saya lihat tadi penelitian spesial seperti yang di bidang obat di kota Bumor tadi belum ada sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, saya sampaikan sedikit lagi bahwa Pak Bima menyampaikan bahwa di pokok di diskutif kami di Bali masih ada beberapa diskutif dan ini menjadi bahkan pemerintah pun bertanya bagaimana untuk masyarakat tidak merokok di diskutif banyak lagi dan sebagainya. Ini juga menjadi PR kami di industri di NKRI untuk bisa menerapkan perda KTRI jadi terus dilakukan upaya-upaya untuk bisa dilakukan dengan sosialisasi pemerintah-pemerintah di bidang obat jadi kami juga mengharapkan di Bali itu satu saat menjadi industri pariwisata yang memang sudah terkenal dengan budayanya juga satu saat menjadi pariwisata yang betul-betul bebas dengan rasa terkau. Saya kira yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Ibu dan Agus Bapak Ibu sekalian sebetulnya pandangan satu ini diskusinya cukup menarik tapi waktu juga yang membatasi kita sehingga waktu itu kami hentikan sampai di sini untuk diskusinya kita puluh sebuah empat komisian terima kasih. Terima kasih. Mbak Ibu dan Agus Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bukulay Bukulay Terima kasih.